Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan diberikan di pasal alafiat Oke di video kali ini saya tidak akan nge-vlog Ataupun berbagi informasi tentang tempat-tempat wisata Karena di tengah semakin merebaknya penyebaran virus corona Kita diimbau untuk tetap stay di rumah dan menghindari tempat keramaian Agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Di video kali ini saya akan memberikan support untuk para pahlawan medis kita Yang tengah menangani pasien-pasien corona yang berada di rumah sakit-rumah sakit Virus corona covid-19 terus menebar ancaman di Indonesia juga dunia Tidak hanya masyarakat Ganasnya virus ini juga membuat tenaga medis jadi korban Sejumlah dokter gugur dalam tugas karena terpapar virus covid-19 Semoga para pahlawan medis kita tetap semangat Tetap selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan diberikan kesehatan Dan kami yang di rumah selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Karena kalianlah pahlawan untuk saat ini dan dibutuhkan saat ini Saya menghimbau untuk kalian yang sedang menonton video ini Saya berharap kalian bisa tetap di rumah menjaga kebersihan Dan cuci tangan sebelum beraktifitas Jika kalian sayang dengan keluarga kalian Lindungi keluarga kalian Dan berbanyak minum vitamin Agar stamina kita tetap fit dan tertinggal dari Virus maupun penyakit yang lainnya Nah mari kita bersama-sama memerangi virus corona Dengan cara membersihkan tangan sebelum dan sesudah beraktifitas Hindari tempat-tempat keramaian Dan tetap lindungi keluarga kita dari penyebaran virus corona ini Semoga bencana yang sedang melanda negeri Indonesia ini cepat berlalu Dan kita bisa beraktifitas dan membuat karya-karya lagi Mari kita dukung dan support para pahlawan medis kita Yang tengah berjuang memerangi virus corona ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya mau memberitahukan kepada kalian Bahwa sedang marahnya covid-19 Yang paling pertama agar kalian terhindar dari covid tersebut Yaitu kalian harus ingat sama Allah SWT Karena dia lah yang telah memberikan kepada kita semua Kita harus mensyukuri walaupun itu berat untuk kita Dan yang kedua kita harus mencuci tangan menggunakan sapun Itu hal yang paling penting untuk menghindari virus tersebut Jadi kalian harus menjaga pola kebersihan hidup kalian Dan yang ketiga kalian itu harus menjaga pola makan kalian Pola minum kalian Dan kayak kalian tuh harus olahraga Walaupun kita sekarang lagi gak boleh keluar rumah ya Tapi ya setidaknya kalian melakukan olahraga Dengan kayak push up, sit up Yang bisa dilakukan di rumah masing-masing Dan untuk para medis seperti dokter, suster, dan lain-lain Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua Karena kalian yang telah membantu warga ini Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Dan selalu dijauhkan dari penyakit-penyakitan berbahaya Yaitu virus tersebut Untuk para warga Indonesia Khususnya buat kalian semua Kita harus mengikuti atau menerapkan Apa yang dikasih sama pemerintah Yang pertama yang paling penting nih Stay at home Tetap di rumah Ya stay di rumah aja Kalian walaupun ada keurusan apapun itu Coba deh utamakan di rumah Oke Dan yang kedua Cici tangan jangan lupa Yang ketiga Pola makan sehat dan olahraga Oke Pokoknya itu aja pesan dari aku Sekarang kita memutus semata rantai penyebaran virus corona Mulai dari memakai masker Menggunakan hand sanitizer Menjaga jarak Terus kita harus menghindari kerumunan banyak orang Dan stay at home Untuk para medis yang tengah menangani Para pasien yang berreflexi virus corona Karena kalian yang berapa lawan Demi nyawa pasien kalian Merela berkorban Tenaga dan bahkan Nyawa kalian sendiri Pendapat saya tetap semangat Jaga diri kalian Dan kami di rumah selalu Mendoakan yang terbaik Buat para pahlawan medis Semoga Bencana ini cepat berlalu Amin amin ya rabbalan amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax